Pelatih PSIS Semarang, Dragan Jukanovic diprediksi tengah menghadapi pilihan yang sulit untuk menentukan siapa pemain asing yang akan dipertahankan. Bukan tanpa sebab, pasalnya kebijakan manajemen PSIS Semarang yang diketahui akan merampungkan transfer Cefaun Wals dalam waktu dekat akan berdampak pada salah satu legion asing Laskar Mahesa Jenar. Bahkan Bruno Silva telah kedapatan mengunggah postingan yang mengambarkan kegundahan dan menyisakan banyak tanda tanya besar tentang apa maksud dari unggahan tersebut. Dalam unggahannya, nampak terlihat Bruno Silva memposting video golnya yang disertai dengan caption kegundahannya yang mengisyaratkan akan adanya potensi bomber bernomor punggung 91 itu didepak oleh PSIS Semarang. Pelatih anjar PSIS Semarang, Dragan Jukanovic diprediksi harus memilih satu di antara Bruno Silva atau Klaviyo Beck Jr. untuk dipertahankan. Mengingat, sebelum dikabarkan membitik striker asal Jamaica, Cefaun Wals, PSIS Semarang telah resmi memulangkan sosok Klaviyo Beck Jr. Sempat beredar bahwa Klaviyo Beck Jr. akan dipinjamkan pada bursa transfer ke-2 Liga 1 2021. Namun, isu itu kini berpotensi tidak akan terjadi mengingat kebalinya Dragan Jukanovic di posisi kursi kepelatinan PSIS Semarang, akan menjadi momentumnya untuk bisa bertahan. Pasalnya Dragan Jukanovic lah yang membawa Klaviyo Beck Jr. berkostum PSIS Semarang di tahun 2020. Selain itu, Santer dikabarkan bahwa Klaviyo Beck merupakan pemain kesayangan Dragan Jukanovic saat mengarsiteki PSIS Semarang sebelum Liga 1 2020 resmi dihentikan akibat adanya pandemi COVID-19. Tentu hal itulah yang membuat nasib Bruno Silva kini diprediksi menjadi tak menentu bersama PSIS Semarang. Terlebih, statistiknya yang tak terlalu memuaskan dengan torenan 4 gol dari 12 laga bisa jadi sebagai dasar manajemen untuk mengepap Bruno Silva dari PSIS Semarang. Menarik untuk dinantikan apakah yang akan dilakukan oleh pelatih anyar PSIS Semarang Dragan Jukanovic terkait nasib dua pemain aslinya Bruno Silva dan Klaviyo Beck Jr. Terima kasih telah menonton!